Intro Kembali di Dialog Market Corner Mbak Mika Menyambung tadi apa yang Anda sudah Sampaikan kebutuhan akan entertainment Gitu ya Atau hal-hal yang sebetulnya Ini masuknya tersier Namun belakangan sepertinya ada justifikasi Bahwa saya kerja sudah capek Saya perlu Menghibur diri katakan lagi Untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Walaupun agak kosli Nah itu apa ya Gimana cara mengakali itu Apakah prosentasenya dikurangi Atau seperti apa Memang betul ya Kita kalau investasi di experience itu Itu jadi memorable Memori yang manis itu sebenarnya juga sebuah aset Saya setuju dengan itu Berarti begini Ini sebenarnya mengenai pengaturan budgetnya Kalau kita memang merasa Dan terutama begini Apa yang Yang primer untuk satu orang Bintun itu untuk orang lain Jadi ini adalah perbedaan Bagaimana gaya hidup seseorang Nah karena itu Bisa jadi begini Pengeluaran yang barangkali Menurut orang lain itu tersier Tapi buat dia primer Karena Sebabnya adalah pekerjaannya dia Misalnya seperti itu Maka dia harus Dia harus bisa membuat judgment Di pos keuangan yang lain Misalnya Dia seseorang yang high maintenance Karena dia seseorang yang Pekerjaannya itu memang tampil di masyarakat Menjadi seorang entertainer Sehingga Kalau Dia punya budget yang tinggi Di maintenance Secara fisiknya dia Dan juga mungkin Dia harus investasi Untuk penambahan soft skillnya dia Nah barangkali budget Di tempat lain Di pos lain itu bisa dikurangi Misalnya Sejalan dengan kenaikan Tarif surat Surat Kendaraan bermotor Mungkin akhirnya Tidak selalu Dan ke BBM Dan tidak selalu menggunakan Mobil pribadi Mungkin dia bisa Ganti-gantian Dia menggunakan Kendaraan Taksi online misalnya Itu akan sangat menghemat Dia punya living costnya dia So itu hanya masalah Kebiasaan saja Dan Sekali lagi Yang primer Dan tersier itu Bisa jadi memang Urutannya itu Berbeda-beda untuk tiap orang Oke Yang paling tidak boleh dilakukan Sebetulnya ketika memang Belum bisa nih Memanage keuangan Dengan baik dan benar Dan Di saat yang sama Juga si harga-harga Tadi juga sedang naik Apa yang Paling tidak boleh dilakukan Meminjam uang Ataupun Menggunakan kartu kredit Ini bisa dilakukan Itu Anda langsung membaca pikiran saya Langsung jawaban saya memang itu Yang paling tidak boleh dilakukan Apalagi dalam saat harga-harga naik Itu pasti berhutang Jadi Semua pembelanjaan Anda Sesuai dengan Anda punya budget saat itu Lebih Saya sederhanakan kalimatnya Sesuai dengan Anda punya uang kas Jadi tidak boleh Anda menggunakan Menggunakan Fasilitas pinjaman Untuk menunda-nunda Kewajiban Tagihan Anda Anda boleh sebenarnya menggunakan kartu kredit Asalkan begitu datang Langsung dibayar lunas Karena dengan kartu kredit Memang pembelanjaan Menjadi lebih Administrasinya menjadi lebih tercatat Lebih baik gitu ya Semua pembelanjaan ada di bilnya Sehingga itu sangat memudahkan kita Tetapi menunda-nunda pembayarannya Itu yang sangat saya tidak sarankan Dan kalau kebiasaan ini dipupuk terus Anda otomatis itu selalu berbelanja dengan budget Dengan uang Anda sendiri Apalagi kalau untuk pembelanjaan konsumtif Saya sangat tidak sarankan Anda berhutang Oke Prosentase pos untuk investasi Apakah mungkin bisa dikurangi juga Untuk wakali harga-harga yang tinggi ini Saya tidak sarankan investasinya dikurangi Investasi terus dijalankan Karena dan porsinya Menurut saya bahkan Sejalan dengan bertambahnya usia Anda harus semakin menambah Storean investasi Anda Karena asumsinya Anda semakin bertambah usia Karir semakin bagus Harusnya penghasilan Anda juga semakin meningkat Jangan sampai penghasilan meningkat itu Malah Anda salurkan ke dalam Pengeluaran konsumtif Tapi harus dalam pengeluaran investasinya Paling tidak tidak boleh turun Baik gitu saja Mbak Mika Terima kasih sudah bergabung bersama kami Semoga ini menginspirasi pemirsa di luar sana Terima kasih Mbak Mika Ya bersama kami akan segera kembali Dengan informasi menarik lainnya Tetap di Market Corner